Indonesia mendapatkan apresiasi dari negara-negara G20 dalam Forum Second Environment Deputies Meeting and Climate Sustainability Working Group yang diselenggarakan di Jakarta Selasa 21 Juni. Dalam pertemuan itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, mewakili Indonesia sebagai tuan rumah G20 mengatakan, Republik Indonesia menekankan pentingnya penanganan perubahan iklim dan isu lingkungan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Indonesia sebagai tuan rumah G20 dalam agenda tersebut adalah pentingnya restorasi lahan gambut dan perestarian ekosistem bakau. Menurut Sigit, gambut dan bakau sudah terbukti secara nyata, mampu menekan konsentrasi karbon dioksida atau CO2 sebanyak 4%, yang mana CO2 adalah salah satu faktor utama pemanasan global. Selain itu, bakau juga bisa berfungsi sebagai pengatur air dan mengurangi dampak bencana seperti tsunami dan abrasi. Apa yang sudah dimiliki oleh Indonesia, kita memiliki regulasi, kita memiliki teknikal eksportis, dan juga bukti-bukti kerja di lapangan, yang akan kita share ke negara-negara, terutama yang memiliki ekosistem gambut tropikal. Tapi ini juga disambut oleh negara-negara yang memiliki gambut yang berada di iklim dingin atau di iklim yang sedang. Selain membahas mengenai isu lingkungan hidup, para delegasi juga menyatakan komitmen untuk menangani sampah plastik di laut, pengelolaan air, dan pengendalian perubahan iklim, melalui pengurangan emisi gas rumah kaca lewat target yang lebih ambisius. Terima kasih telah menonton!